Selamat pagi ini menyaksikan headline news pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Fera Bahasuan Pemirsa di tengah masa PSBB Transisi. Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di pasar terus menjadi perhatian. Utamanya untuk mencegah risiko penyebaran COVID-19 dan memastikan pasar tradisional terus beroperasi. Laporan mengenai bagaimana penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional akan disampaikan di Serina Kirana. Langsung dari pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Di Serina, bagaimana situasi pagi hari ini di pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan? Selamat pagi Fera dan juga pemirsa situasi pagi hari ini dari pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Ini terpantau cukup lengang dari para pembeli karena memang jam operasionalnya juga akan segera berakhir. Pasar yang berada di pinggir jalan atau tepatnya menempati trotowar sisi jalan ini mulai beroperasi pada pukul 8 malam hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan tadi kami mantap aktivitas jual beli ini mulai padat terjadi pada pukul 5 pagi atau tepatnya pasca sholat subuh dan juga selain itu pasar ini merupakan pasar non-kiosk yang sehingga sulit untuk menerapkan aturan operasional pasar. Yang rencananya mulai hari ini 15 Juni 2020, Pemprov DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya akan menerapkan aturan ganjal genap di sejumlah pasar tradisional untuk memastikan kapasitas pasar ini tetap 50% dari jumlah kapasitas maksimalnya. Sementara di pasar ini sendiri jarak lapak pedagang satu dengan lapak pedagang lainnya ini terlihat masih cukup berdekatan satu dengan yang lainnya sehingga penerapan physical distancing atau jaga jarak juga masih sulit untuk diterapkan. Dan selain itu mayoritas pedagang di sini mengaku memang cukup khawatir untuk tetap berdagang di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Namun alasan ekonomi ini menjadi alasan utama mereka tetap berjualan di tengah pandemi COVID-19. Vera. Lalu bagaimana pantauan Anda terkait dengan kepatuhan penerapan protokol kesehatan misalnya jaga jarak dan menggunakan masker? Vera, terkait dengan protokol kesehatan sendiri yang diterapkan di pasar kebayoran lama ini memang masih sulit atau minim untuk dipatuhi. Contohnya untuk penggunaan masker sendiri ini mayoritas para pedagang masih belum memiliki kesadaran untuk penggunaan masker. Namun memang untuk para pedagang sendiri ini terlihat mayoritas sudah menggunakan masker. Dan terkait dengan jaga jarak atau physical distancing yang tadi sudah saya sebutkan juga memang lapak pedagang yang satu dengan lapak pedagang yang lainnya ini juga masih terlalu berdekatan dan tidak ada jarak sehingga kerumunan ini juga masih sulit untuk dihindari di pasar ini. Dan tadi kami juga melihat belum adanya pengaturan jalur lalu lalang satu arah di pasar ini mengingat kondisinya juga berada di pinggir jalan dan selain itu juga kami tidak melihat adanya penyediaan hand sanitizer ataupun tempat cuci tangan portable di kios-kios ataupun lapak-lapak para pedagang. Dan Vera ini meskipun Pemprov DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya telah kembali membuka operasional pasar secara terbatas di tengah PSBB transisi saat ini atau menuju kenormalan baru agar masyarakat bisa tetap produktif namun tetap aman COVID-19 tentunya protokol kesehatan menjadi hal penting untuk diperhatikan. Mengingat saat ini juga banyaknya pedagang di pasar tradisional yang terjangkit COVID-19 dan menjadikan pasar sebagai kluster baru penyebaran atau penularan COVID-19. Untuk itu, masyarakat yang hendak pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tentunya disarankan dan diwajibkan untuk memperhatikan protokol kesehatan yang ketat demi melindungi diri dari pemaparan atau penularan COVID-19. Sementara demikian yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda, Vera. Baik, terima kasih, Nisrina Kirana melaporkan langsung dari Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan.